Presiden Jokowi Dodo akan segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau AHOK untuk membahas banjir yang terjadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 9 Februari 2015, kemarin. Tadi saya di-SMS oleh Pak Gubernur bahwa Istana Banjir, tapi saya belum bicara secara detail. Mungkin besok saya undang Pak Gubernur, kata Jokowi saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Selasa, 10 Februari 2015, dini hari. Jokowi berpendapat, saat ini KER, terbaik untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah dengan membuat terowongan dari Sungai Ciliweng ke kanal banjir timur. Kalau itu selesai, akan kurangi banyak debit air, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa mulai tahun ini akan dimulai pembebasan tanah dan pembangunan waduk di kawasan Ciawi, Bogor. Jokowi menyadari bahwa pembangunan waduk tersebut tidak akan selesai dalam waktu dekat, tetapi ia berupaya untuk mempercepat realisasinya. Jokowi mengaku akan terus memantau pembangunan kedua proyek itu. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin kemarin mengakibatkan timbulnya genangan air di Ibu Kota. Di Jalan Medan Merdeka Utara depan Istana Merdeka, banjir terjadi dengan kedalaman air hingga 30 cm di bagian dalam kompleks istana pun terjadi banjir, tepatnya di Gedung Wisma Negara yang menjadi tempat tinggal Presiden bersama Ibu Negara. Ketinggian air yang masuk ke dalam istana kira-kira 10 cm. Meter Ketinggian air yang masuk ke dalam istana kira-kira 10 cm. Ketinggian air yang masuk ke dalam istana kira-kira 10 cm. Ketinggian air yang masuk ke future-khir-kira 10 cm.